Saat ini, AVT dipandang sebagai model intervensi awal holistik untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran dan keluarga mereka, di mana interaksi sosial sangat penting untuk pengembangan fungsi kognitif dan linguistik yang mandiri. Intinya, AVT adalah penerapan dan pengelolaan teknologi pendengaran terkini, bersama dengan strategi khusus yang membantu perkembangan mendengar dan percakapan nisan melalui pembinaan yang berseni dari orang tua anak. Orang tua yang membeli AVT dianggap sebagai pemangku kepentingan utama, glen utama, dan menjadi agen perubahan yang paling signifikan dalam kehidupan anak mereka. Seiring waktu, mereka membentuk kemitraan kepercayaan dan rasa hormat saat mereka bekerja bersama-sama dengan praktisi auditory verbal yang berkualifikasi tinggi. Praktisi auditory verbal menggunakan keahlian mereka untuk mengintegrasikan 9 domen pengetahuan yang mewakili kompetisi inti, yaitu pendengaran dan teknologi pendengaran, fungsi pendengaran, komunikasi bahasa lisan, perkembangan anak, bimbingan orang tua, pendidikan dan dukungan, strategi untuk pengembangan mendengar dan bahasa lisan, masalah sejarah, filosofi dan profesional, pendidikan, dan literasi darurat, karena mereka melatih dan membimbing orang tua dari anak-anak dengan gangguan pendengaran, mengikuti 10 prinsip terapi auditory verbal. Pada 11 Januari 2006, 10 prinsip praktik auditory verbal berikut diadopsi oleh AGBL Academy for Listening and Spoken Language. Semua 10 prinsip harus diikuti oleh para profesional yang menyediakan layanan auditory verbal. Prinsip nomor 1, mempromosikan diagnosis dini gangguan pendengaran pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak-anak diikuti dengan segera manajemen audiologi dan terapi auditory verbal. Deteksi gangguan pendengaran yang segera diikuti dengan manajemen audiologi selama masa bayi adalah hal yang sangat penting. Deprivasi atau kehilangan pendengaran yang berkepanjangan selama tahun pertama kehidupan akan menciptakan keterlambatan yang signifikan dalam perkembangan bahasa reseptif dan ekspresif. Terapi auditory verbal adalah pendamping alami untuk manajemen audiologi di mana terapis dapat membimbing orang tua dalam membantu anak mereka memaksimalkan potensi pendengarannya yang baru diperoleh, sehingga keterlambatan bahasa reseptif dan ekspresif dapat dicegah. Prinsip nomor 2, merekomendasikan assessment segera dan penggunaan teknologi pendengaran mutakhir yang sesuai untuk mendapatkan manfaat maksimal dari stimulasi pendengaran. Setelah gangguan pendengaran diidentifikasi, assessment segera dan penggunaan teknologi pendengaran yang sesuai diperlukan agar anak dapat mulai menerima stimulasi pendengaran. Suara di lingkungan anak, terutama suara bicara, harus mencapai pusat pendengaran otak agar pertumbuhan dapat berlangsung. Pertumbuhan dan pematangan jalur pendengaran dan pusat otak akan membantu anak mengembangkan keterampilan pendengar yang diperlukan untuk komunikasi lisan yang terdengar alami. Kemajuan yang menarik dalam alat bantu dengar dan teknologi implan koklea telah dibuat dalam dekade terakhir. Peningkatan teknologi pendengaran saat ini mengatasi masalah antara lain, seperti jarak dari pembicara, gangguan kebisingan, kebingungan arah, distorsi frekuensi, dan rentang frekuensi yang terbatas. Hasilnya, kesempatan untuk belajar bahasa insidental telah meningkat dan banyak anak dengan gangguan pendengaran berat sekarang dapat menandingi teman pendengarannya dalam perkembangan bahasa ketika dibandingkan berdasarkan usia pendengaran. Prinsip nomor tiga, membimbing dan melatih orang tua untuk membantu anak mereka menggunakan pendengaran sebagai modalitas sensory utama dalam mengembangkan bahasa lisan tanpa menggunakan bahasa isyarat atau penekatan pada membaca gerak bibir. Gangguan pendengaran adalah urusan keluarga. Itu dapat mengubah dinamika keluarga dengan mengubah harapan dan cara anggota keluarga berkomunikasi. Agar anak-anak mencapai keberhasilan dalam terapi auditory verbal, orang tua harus menjadi pendengar aktif dan komunikator lisan yang efektif. Anak-anak belajar paling baik dari orang tua mereka dan mereka akan merasa terdorong ketika mereka melihat bahwa orang tua mereka memiliki kepercayaan diri dalam keterampilan mendengar mereka dengan alat bantu dengar, implant cochlea, atau keduanya. Selain itu, mendengarkan dibandingkan dengan melihat, membantu anak mengembangkan ucapan yang terdengar alami. Membaca bibir tidak mendorong pengembangan sistem lingkaran umpan balik pendengaran atau auditory feedback loop yang membantu anak-anak memantau ucapan mereka sendiri. Bahasa isyarat digunakan oleh mereka yang tuli atau sulit mendengar dan yang telah memilih penglihatan sebagai cara utama mereka menerima dan mengkomunikasikan informasi. Orang tua yang telah memilih terapi auditory verbal telah membuat komitmen untuk memberikan pengalaman yang paling produktif dan positif untuk merangsang komunikasi verbal melalui mendengar. Prinsip nomor 4 Membimbing dan melatih orang tua untuk menjadi fasilitator utama perkembangan pendengaran dan bahasa lisan anak mereka melalui partisipasi aktif dan konsisten dalam terapi auditory verbal individual. Terapis auditory verbal berkomitmen untuk membimbing, menasihati, dan mendukung orang tua, pengasuh, dan semua anggota keluarga. Terapis auditory verbal menyediakan sesi terapi auditory verbal 1 lawan 1 untuk memaksimalkan perkembangan individu baik anak sebagai pendengar dan komunikator verbal dan orang tua sebagai model utama. Sesi individual memungkinkan pelayanan auditory verbal diagnostik yang lebih efektif, perhatian yang lebih besar pada keunikan anak dan orang tua, dan hasil yang lebih baik. Selama sesi auditory verbal, terapis menunjukkan kepada orang tua bagaimana target dalam pendengaran, ucapan, bahasa, kognisi, dan komunikasi dapat diintegrasikan ke dalam permainan alami dengan anak mereka. Saran diberikan untuk pemindahan kegiatan yang efektif di lingkungan sehari-hari anak untuk memaksimalkan kemajuan dengan cara yang paling efisien. Terapis mendemonstrasikan ilmu dan seni pengembangan auditory verbal melalui penggunaan teknik, strategi, dan prosedur yang kreatif untuk membantu memasukkan target sesi ke dalam aktivitas tambahan di rumah. Tujuan auditory verbal dari setiap sesi akan dijeneralisasikan dalam semua rutinitas sehari-hari. Prinsip nomor 5 Membimbing dan melatih orang tua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterampilan mendengar untuk penguasaan bahasa lisan di seluruh kegiatan sehari-hari anak. Terapis auditory verbal Membantu orang tua menciptakan lingkungan pendengar yang ideal yang membuat penerimaan bahasa melalui mendengarkan semudah mungkin. Dengan mempertimbangkan kebutuhan unik anak untuk mendengar, terapis auditory verbal memfasilitasi perkembangan komunikasi lisan dan pendengaran anak dengan menggunakan berbagai teknik dan strategi. Orang tua diharapkan untuk mempraktekan ini selama sesi dan kemudian memasukkannya ke dalam kegiatan sehari-hari. Orang tua harus belajar mengelola lingkungannya sehingga anak dapat menjadi peserta penuh dalam interaksi sehari-hari dengan teman sebaya, keluarga, dan anggota masyarakat. Ketika anak mampu, dia akan mengelola lingkungan mendengarkan seperti yang dilakukan oleh mereka yang memiliki pendengaran normal. Prinsip nomor 6 Membimbing dan melatih orang tua untuk membantu anak mereka mengintegrasikan mendengar dan bahasa lisan ke dalam semua aspek kehidupan anak. Walaupun dengan teknologi pendengaran saat ini, anak-anak tuli atau sulit mendengar membutuhkan bantuan dan dorongan untuk mengintegrasikan mendengar dan bahasa lisan ke dalam perkembangan total mereka. Begitu orang tua belajar memanfaatkan pengalaman pendengaran dengan cara yang paling bermakna, mereka akan mengalami anak mereka sebagai orang yang dapat mendengar dan mendengarkan secara aktif. Ketika keluarga terus menghargai keterampilan mendengar, anak akan menghargai keterampilan mendengar dan kemudian akan mengintegrasikan keterampilan mendengar ke dalam kepribadiannya. Anak akan mulai melihat dirinya sebagai anak yang mendengar. Tujuan utamanya adalah agar anak menjadi orang yang dapat menyesuaikan diri dengan baik, terintegrasi dengan baik yang menggunakan keterampilan mendengar dan berbicara untuk berinteraksi dengan sukses dengan orang lain di rumah dan di sekolah, di masyarakat, dan di dunia. Prinsip nomor tujuh, membimbing dan melatih orang tua untuk menggunakan pola perkembangan alami dalam pendengaran, ucapan, bahasa, kognisi, dan komunikasi. Terapis auditory verbal mengembangkan rencana pelayanan individual berdasarkan pola perkembangan alami dalam mendengarkan, berbicara, bahasa, kognisi, dan komunikasi. Terapis dan orang tua akan membantu anak-anak mengembangkan keterampilan di bidang ini sebanding dengan rekan-rekan yang memiliki pendengaran normal. Dengan demikian, terapis auditory verbal memandu orang tua dalam merencanakan target yang sesuai untuk anak dengan mempertimbangkan pendengarannya, usia kronologis, dan tingkat keterampilan saat ini. Keterampilan baru dibangun di atas keterampilan yang dipelajari sebelumnya, dan target akan ditetapkan demikian untuk membantu anak-anak mengalami kesuksesan secepat mungkin dalam belajar bahasa lisan melalui mendengarkan. Prinsip nomor delapan, membimbing dan melatih orang tua untuk membantu anak mereka memantau sendiri bahasa lisan melalui mendengarkan. Pada tahap awal terapi, orang tua didorong untuk meniru vokalisasi anak mereka untuk membantu anak membangun sistem lingkaran umpan balik pendengaran dan untuk mendorong anak mendengarkan verbalisasi dan upaya komunikasinya sendiri. Kemudian, orang tua memodelkan model bicara atau bahasa yang sesuai dan anak didorong untuk mendengarkan dan mencocokkan model ini secara verbal yang akhirnya belajar untuk memodifikasi ucapannya sendiri. Mendengarkan dan modulasi suara yang efektif mempersiapkan anak untuk komunikasi verbal yang mandiri dengan kebutuhan minimal untuk klarifikasi atau interpretasi. Prinsip nomor sembilan, memberikan asesmen diagnostik formal dan informal yang sedang berlangsung untuk mengembangkan rencana pelayanan auditory verbal individual untuk memantau kemajuan dan untuk mengevaluasi efektivitas perencanaan untuk anak dan keluarga. Untuk memantau kemajuan anak dan keluarga setelah menetapkan rencana pelayanan auditory verbal, terapis harus memberikan asesmen diagnostik formal dan informal. Setiap sesi terapi bersifat diagnostik karena fungsi pendengaran anak dan penggunaan komunikasi dalam konteks yang bermakna diamati dan dicatat. Berdasarkan pengamatan ini, terapis auditory verbal dapat memperkenalkan target baru dalam sesi untuk membantu merangsang pertumbuhan di bidang pendengaran, ucapan, bahasa, kognisi, dan komunikasi. Perkembangan anak juga dievaluasi melalui penggunaan tes standar yang biasanya diberikan setiap 6 bulan sekali. Terapis auditory verbal menggunakan serangkaian tes yang dimodalkan pada anak-anak yang memiliki pendengaran dalam batas normal untuk menilai keterampilan mendengar, artikulasi ucapan, kosa kata reseptif dan ekspresif, dan perkembangan kognisi, bahasa reseptif dan ekspresif. Prinsip nomor 10 Mempromosikan pendidikan di kelas reguler dengan teman-teman pendengaran sebaya dan dengan layanan dukungan yang sesuai untuk anak usia dini dan seterusnya. Layanan dukungan yang tepat perlu mencerminkan persiapan pokok bagi orang tua, guru kelas, guru nerah sumber, konsultan, dan guru dengan tugas profesional khusus untuk anak. Tim ini dapat menentukan apakah penempatan di kelas umum atau mainstream classroom memang merupakan lingkungan pendidikan dan sosial terbaik bagi anak untuk mewujudkan potensinya. Kadang-kadang keberhasilan di kelas umum tidak datang dan diperlukan perubahan penempatan. Audiolog pendidikan bekerjasama dengan orang tua, guru, dan terapis auditory verbal membantu menciptakan jaring pengaman yang memastikan kebutuhan perkembangan anak terpenuhi di lingkungan sekolah umum. Peran audiolog tidak dapat ditekan, karena pada profesional inilah pekerjaan tim lainnya bergantung. Terima kasih telah menonton!